Naik kereta dari Jogja ke Jakarta, bawa anak kecil, begini tipsnya, let's go! Biar nyaman, pertama, kamu bisa beli tiketnya dari jauh-jauh hari melalui akses by KAI ya, biar bisa dapet kursi berdekatan dan dapet harga yang lebih terjangkau. Untuk kelas ekonomi, kamu bisa naik ke Ajaka Tinggir, dan kelas eksekutif, kamu bisa naik ke Ataksaka seperti yang saya naiki. Untuk keretanya, sesuaikan dengan budget masing-masing ya. Kedua, usahakan tiba lebih awal dari jadwal keberangkatan ya. Jangan datang mepet apalagi sampai satu keluarga tertinggal kereta. Ketiga, untuk memudahkan membawa barang, kamu bisa gunakan jasa porter di stasiun ya. Keempat, namanya juga anak kecil, jadi harus banyak aktivitas yang dilakukan supaya di perjalanan tetap menyenangkan. Kamu bisa siapin snack atau mainan kesukaan dia. Atau kamu bisa datang ke kereta restorasi, pesan kids meal dan paper craft bisa kenyang sekaligus asah kreativitas anak nih. Kamu juga bisa pesan makanan tanpa perlu ke restorasi, yaitu melalui akses by KAI, dan nanti bakal diantar ke tempat duduk kamu, jadi makin mudah kan. Kamu bisa ajak anak lihat jendela karena sepanjang jalur selatan ini viewnya bagus banget, dan bakal ngelewatin beberapa terowongan kereta nih. Dan gak kerasa 6 jam perjalanan sampai juga di stasiun Gambir, semenyenangkan itu naik kereta ajak anak kecil. Kalau kamu biasanya naik kereta sama siapa? Komentar di bawah ya.